Selamat datang di Mata Kuliah Ilmu Dasar Keperawatan bersama saya Ibu Siska. Hari ini kita akan belajar mengenai agen infeksi dan transmisi. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mengenali jenis-jenis agen infeksius dan juga bagaimana transmisinya, serta implikasi klinis atau penyakit-penyakit apa saja yang disebabkan oleh agen-agen infeksi ini. Mari kita review lagi apa saja tanda makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa melakukan metabolisme, lalu responsif, lalu dia bisa bergerak, tumbuh, dan bereproduksi. Nah, di sini silakan Anda membaca slide yang Anda lihat. Di sini kita bisa perhatikan bagaimana agen-agen infeksius ini merupakan makhluk hidup sebetulnya ya. Tapi mereka dapat bersifat patogen atau menyebabkan sakit pada manusia. Mari kita lihat perbandingan besarnya lewat gambar ini. Kita mulai dari manusia ya, manusia dewasa. Di sini digambarkan perempuan dewasa. Jika tingginya 1 meter, nah dibandingkan dengan telur, telur burung untak yang sangat besar, lalu telur ayam. Nah, Anda bisa melihat bahwa yang bisa dilihat oleh mata telanjang atau tanpa bantuan mikroskop adalah telur manusia ya atau ofum. Nah, lalu menggunakan mikroskop yang sederhana, Anda dapat melihat virus, mitokondria, bakteri, sel-sel hewan, dan sel tumbuhan. Nah, jika menggunakan mikroskop elektron atau mikroskop yang bisa melihat lebih detail lagi, Anda bisa melihat lebih jelas, lebih spesifik virus, bakteri, atom, protein, dan lemak. Jadi, bisa dilihat di sini bahwa perbandingan virus dan bakteri ini sebetulnya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan tubuh manusia dewasa. Mari kita berkenalan pada agen-agen infeksius ini. Kita berkenalan dengan virus, bakteri, parasit, dan jamur. Yang pertama adalah virus. Virus merupakan suatu entitas submikroskopis atau makhluk submikroskopis ya. Dia bersifat parasit. Lalu, virus itu terdiri dari inti asam nukleat yang dikelilingi oleh lapisan protein. Karena sifatnya yang parasit ini, virus menerima makanan dari tempat berlindungnya atau dari organisme yang lain. Jadi, dia parasit sifatnya. Nah, yang kedua adalah bakteri. Bakteri ini bisa berupa flora normal atau patogen. Nah, silakan Anda cari sendiri apa itu flora normal, apa itu patogen. Lalu, contoh dalam tubuh kita, tubuh manusia, flora normal itu ada di mana saja. Oke, nanti kita diskusikan di kelas. Nah, bakteri merupakan organisme prokaryotik ya. Jadi, dia tidak memiliki inti sel sejati. Yang berikutnya adalah parasit. Parasit merupakan organisme atau makhluk yang hidup dengan mengorbankan organisme lain atau inangnya atau hostnya. Dan berikutnya adalah jamur. Jamur di sini bukan jamur yang kita biasa makan yang ditemukan di pasar misalnya ya. Tapi, jamur di sini yang bisa Anda lihat gambarnya di sebelah itu merupakan jamur yang dilihat dari mikroskop yang merupakan mikroorganisme eukaryotik. Nah, jamur ini dapat menyebabkan penyakit superficial atau pada kulit. Juga dapat menyerang di subkutan. Dia dapat menyebabkan reaksi alergi lokal ataupun sistem keseluruhan. Silakan Anda melihat perbedaan antara sel eukaryotik dan prokaryotik. Jika di minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai sel eukaryotik pada manusia yang mempunyai inti sel dan juga banyak sekali organe-organe di luarnya. Jika sel prokaryotik ini nukleusnya ini menyerupai nukleus yang disebut dengan nukleoid. Dan Anda juga bisa melihat bahwa organel-organelnya ini tidak sebanyak pada sel eukaryotik. Ini merupakan tabel yang membedakan antara sel prokaryotik dengan eukaryotik. Jadi, asal katanya Anda bisa membaca di sini eukaryotik itu sejati dan pro itu sebelum. Karion itu untuk karyotik berasal dari kata karion. Lalu di sini Anda bisa membacanya bahwa organismenya apa saja. Contohnya, DNA-nya letaknya di mana? Bentuknya seperti apa? Ukuran selnya mana yang lebih besar menurut Anda? Lalu, metabolisme. Metabolisme eukaryotik menggunakan metabolisme aerob. Sedangkan prokaryotik, anaerob, dan aerob. Seperti di gambar sebelumnya, Anda bisa melihat bahwa organel pada prokaryotik itu sedikit atau tidak ada. Sedangkan pada eukaryotik ada banyak. Ada nukleus, ada mitokondria, ada kloroplas, dan lain-lainnya. Nah, lalu membran inti. Pada sel prokaryotik tidak memiliki membran inti. Oke, lalu yang berikutnya adalah selulernya. Jadi, jika prokaryotik, umumnya dia hanya uniseluler, hanya satu sel saja. Oke, sekarang kita berkenalan lagi lebih dalam dengan virus. Jadi, seperti yang kita tahu, pada manusia itu ada DNA dan RNA. Tapi, kalau virus hanya punya satu RNA atau satu DNA. Nah, lalu dia juga hanya bisa bermultiplikasi atau bertambah banyak pada sel yang hidup. Seperti yang tadi kita ingat bahwa dia bersifat parasit. Nah, lalu dia juga bisa bersifat dorman. Dorman itu seperti tidur atau tidak aktif. Jadi, jika memang hostnya tidak memungkinkan dia untuk aktif, dia akan dorman, akan diam. Nah, lalu dia juga dapat bermutasi. Seperti yang kita tahu ya, bahwa seperti misalnya pandemi COVID. Jadi, banyak sekali mutasi-mutasi dari virus COVID ini. Misalnya, kita bisa kena dengan virus Delta, bisa virus Alpha. Jadi, kita bisa mengetahui bermacam-macam mutasi dari virus tersebut. Oke, nah, karena ini virus, dia tidak mati dengan antibiotik. Tapi, dengan antivirus. Jadi, mohon dibedakan bahwa bakteri itu bisa dibunuh dengan antibiotik. Tapi, kalau virus tidak bisa dengan antibiotik. Dia bisanya dengan antivirus. Nah, contoh-contohnya itu virus herpes. Misalnya ya, yang menyebabkan alergi pada kulit. Lalu, influenza yang seperti Anda ketahui atau alami. Dan hepatitis. Ini juga dari virus. Bahayanya virus, dia itu sangat mudah untuk disebarluaskan. Jadi, dia sangat mudah transmisinya. Serta, dapat menyebabkan angka kematian yang tinggi. Jika, angka kematian tinggi ini akan membuat panik dan terjadinya bencana. Nah, oleh karena itu, virus ini suka dipakai juga sebagai alat bioterorisme. Untuk menyebabkan teror pada daerah yang sedang diserang. Oleh karena itu, sangat berbahaya jika virus ini dikembangbiakan dan disalahgunakan. Nah, Anda dapat melihat contoh-contoh dari bentuk virus. Seperti yang kita bisa tahu saat pandemi. Jadi, virus corona itu seperti virus influenza. Jadi, dia bentuknya bulat. Lalu, ada crown-nya, ada mahkota-mahkotanya. Ada bintik-bintiknya di sekitarnya. Nah, ada juga yang polihedral, ada yang helikal, ada juga yang kompleks. Jadi, Anda bisa lihat inilah contoh-contoh virus jika dilihat dari mikroskop elektron. Yang berikutnya adalah bakteri ya. Ini adalah taksonominya. Jika Anda yang lulusan IPA, mungkin Anda pernah belajar mengenai taksonomi ini ya. Jadi, Anda bisa lihat, kita lihat dari ordo-nya ya. Ordo-nya ada macam-macam. Chromatiales sampai Pasteurales ya. Nah, misalnya kita belajar dari Enterobacteriales ya. Family-nya adalah Enterobacteriaceae. Lalu, genusnya ada beberapa. Nah, dari genus ini lalu dinamakan spesiesnya. Dibedakan dari spesiesnya seperti apa ya. Nah, ini kita belajar nih dari beberapa nama-nama bakteri ya. Nah, misalnya Enterobacter, Esersia, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Serata, Sigela, dan Yersinia ya. Jadi, jika Anda mengenal, pernah mengenal atau membaca nama-nama dari bakteri yang cantik-cantik ini. Nah, ini silakan kalian coba ingat. Karena jika nanti Anda bekerja jadi perawat, akan ada kuotur darah, ya kuotur bakteri seperti yang digambar untuk mengetahui sebetulnya pasien ini terkena bakteri apa ya. Nah, ini nanti muncul nih nama yang cantik ini. Misalnya, Salmonella tipi ya. Nah, sehingga dapat ditentukan nanti obatnya apa, antibiotik yang tepat untuk pasien tersebut apa. Oke, kita sekarang berkenalan dengan jenis-jenis bakterinya. Tadi kan namanya ya. Nah, sekarang ada jenisnya. Jika berdasarkan dinding sel dan pewarnaannya, ini kita bedakan menjadi bakteri gram negatif dan gram positif. Nah, jika Anda membaca dalam antibiotik, ada labelnya. Nah, seringkali dituliskan untuk bakteri apa ya, bakteri gram negatif ke atau bakteri gram positif. Nah, berikutnya adalah bentuknya. Bentuknya misalnya koki atau basili atau spiral atau basil ya dan lain-lainnya. Nanti kita akan lihat dalam slide berikutnya. Oke, yang ini masih ingat? Ini dibedakan lewat apa? Lewat pewarnaan ya dan dinding sel. Jadi, jika Anda bisa melihat ini gram positif dan gram negatif. Jika gram positif, dia hanya mempunyai dinding sel dan plasma membran. Jadi, dinding selnya juga hanya satu, hanya ada peptidoglikan. Oke, nah jika gram negatif, ada liposakarida, ada dinding selnya terbagi menjadi outer membran atau membran luar dan juga peptidoglikan. Nah, lalu ada plasma membran yang sama ya. Nah, jadi menurut Anda kira-kira yang lebih susah dibunuh yang mana nih ya? Yang dindingnya lebih tebal, lebih banyak atau tidak? Jadi, gram negatif atau gram positif? Berikutnya adalah bentuknya. Nah, jadi jika dilihat dengan mikroskop, ini akan terlihat bentuk-bentuk khas dari bakteri ini ya. Nah, misalnya pada streptococcus ya, karena kokus dia itu bentuknya bundar gitu ya. Jadi, ingat ya, yang kokus-kokus itu berarti bentuknya bundar ya, spheres gitu ya. Jadi, bundar-bundar, bulat-bulat ya. Misalnya, diplococcus, streptococcus, tetra, sarkina, dan stafilococcus ya. Nah, misalnya ada nama bakterinya stafilococcus aureus. Lihat, dia seperti anggur bentuknya ya. Bundar-bundar-bundar dan bergerombol. Nah, yang di tengah kita bisa lihat basil ya, basilus, basili ya, dia bentuknya batang. Oke, jadi bisa bedakan ya, kokus, basil ya. Jadi, kita bisa lihat misalnya ada flagelata ya, misalnya ada flagelatanya, ada ekor-ekornya gitu ya. Jadi, ini pada salmonella tivi yang membuat pasien terkena typhoid ya. Nah, lalu misalnya Clostridium botulinum ya, jadi Anda bisa melihat bentuk-bentuknya. Nah, ada juga spiral. Jadi, spiral ini Anda bisa lihat bentuknya beda dengan basil ya. Basil itu seperti tabung yang lurus, tapi spiral ini ada lengkungannya ya. Jadi, misalnya membuat kolera ya, yang diare berlebih. Misalnya, fibrio cholera ya, namanya, nama bakterinya pun mirip dengan nama penyakitnya ya. Kolera, nama bakterinya adalah fibrio cholera. Oke, nah, misalnya helicobacter pylori, lalu treponema palidum ya. Jadi, ada macam-macam nama-nama spesies yang spesifik untuk bakteri. Tapi, di sini kita bisa lihat bentuknya berbeda-beda. Nah, ini juga ada bentuk bakteri yang berbeda yang lebih lengkap ya. Silahkan Anda perhatikan pada gambar yang Anda lihat ini. Dari gambar ini, apakah Anda bisa mengenali bakteri apakah yang menyebabkan TB paru ya, tuber kolosa? Oke, silahkan Anda mencari pada bahan di internet atau di teks buks Anda. Bakteri apa sih yang menyebabkan seseorang kena penyakit TBC ya, atau tuberkulosis. Baik, sekarang kita ke arah penularan bakteri. Nah, jadi bakteri ini mempunyai dua toksin, dua racun ya. Jadi, ada eksotoksin dan endotoksin. Jika eksotoksin, dia itu protein yang dikeluarkan, diekskresikan dari si bakterinya saat dia hidup. Oke, dia tidak stabil dan juga bisa mati dalam suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Oleh karena itu, kita sering dianjurkan untuk memasak daging matang ya. Jadi, untuk mematikan si toksin pada bakteri. Oke, nah, bahayanya si bakteri ini punya endotoksin. Jadi, protein yang dihasilkan saat bakterinya mati. Dan dia itu lebih stabil dengan suhu yang panas. Oleh karena itu, walaupun seseorang sudah menjaga pola hidupnya, gaya hidupnya, makanannya dengan sangat baik. Tapi, dia masih saja bisa terserang sakit ya. Nah, karena ada si toksin ini. Ada eksotoksin dan endotoksin. Yang berikutnya, kita berkenalan dengan parasit. Parasit, masih ingat? Jadi, parasit ini adalah dia yang menggantungkan hidupnya pada organisme lain yang disebut inang atau host. Nah, parasit ini ada protozoa dan helminthes. Protozoa ini nama-namanya misalnya flagellata, amuba, sporozoa, siliata, dan lain-lainnya. Sebetulnya masih ada lagi, silakan Anda mencarinya sendiri. Ini adalah contoh-contoh yang umum didapatkan. Nah, yang berikutnya adalah helminthes atau cacing-cacingan. Jadi, ada nematoda, ada platih, helminthes atau cacing pipih, dan juga cestoda atau cacing pita dan trematoda. Di sini Anda bisa melihat gambarnya. Jadi, ada protozoa, seperti apa gambarnya. Nah, juga ada helminthes, ada cacing-cacingan. Jadi, ada bentukan mereka yang dilihat dari mikroskop. Silakan Anda melihat contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh cacing pada manusia. Ini merupakan akhir dari video pertama kita mengenai agen-agen infeksius. Silakan lanjutkan ke video kedua mengenai transmisi.